Baik teman-teman semuanya disini ada dua hape ya Ini sebagai pembuktian aja buat teman-teman semuanya Agar teman-teman semuanya paham gitu ya Nah ini hape yang pertama udah di setting Agar tidak ada iklannya teman-teman Nah kalau yang ini belum saya setting Tentang rekomendasi dari iklannya Oke kita coba putar video di hape yang sudah saya setting ini ya Yang ini sudah saya setting agar tidak ada iklan Kita lihat dulu ya teman-teman Nah tampilannya akan seperti ini nih Kalau sudah di setting Rekomendasi iklannya Jadi sudah di non-aktifkan ya Jadi tidak ada muncul iklan Bedanya yang hape yang satu lagi yang ini Misalkan saya putar dulu videonya Dan sekali lagi yang ini Belum saya setting atau belum saya non-aktifkan iklan di hapenya Nah pasti muncul seperti ini teman-teman Ini sangat mengganggu sekali Dan saya yakin bahwa teman-teman semuanya juga merasa terganggu dengan Maaf ada gangguannya Ini sangat mengganggu sekali Karena yang saya rasakan juga begitu ya teman-teman Nah bagaimana cara menon-aktifkan Dari rekomendasi iklan yang muncul di hape kita Caranya sangat mudah sekali Oke yang ini akan saya coba untuk dipakai tutorial Karena belum saya setting Oke jadi caranya Silahkan teman-teman masuk ke pengaturan Kelihatan gak ya Oke Nah di bagian setelan Teman-teman ketikan di bagian pencarian ini Nah silahkan teman-teman ketikan DNS pribadi Kemudian kita klik Nah kalau misalkan teman-teman Settingannya ada yang Di bagian ini Di bagian teratas Atau di bagian otomatis Silahkan Silahkan ganti ke settingan yang Paling bawah ini Yaitu di bagian Nama host penyedia DNS pribadi Kita klik disini Kemudian di bagian Masukkan nama host penyedia DNS Silahkan teman-teman ketikan Bentar ya Nah seperti ini teman-teman DNS adquart.com Jadi jangan di kasih spasi ya DNS.adquart.com Sekali lagi jangan dipakai Dipakai spasi Jadi digabung ya Setelah itu kita klik simpan Nah sekarang kita coba Apakah masih ada iklannya Atau sudah tersetop ya Kita coba putar video yang tadi Teman-teman Oke sebentar ya Sudah tidak ada ya Nah demikianlah caranya teman-teman Oh ya sebelum lupa Jadi kalau misalkan kalian pakai Xiaomi ya Pastikan Apa namanya Mi videonya di ini ya Di teman-teman Di Apa di hapus Datanya ya Di hapus datanya Agar Cara ini 100% berhasil Gitu ya teman-teman Jadi kalau misalkan Pakai cara ini Masih ada gitu Kadang-kadang Suka ada yang gitu Gitu ya Silahkan Di bagian Mi videonya Di non-aktifkan Atau dihapus Data dan Caceknya gitu ya Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya